Om Swastiastu Perkenalkan, nama saya Ikade Angabrata Pratama, nama Rapsen 11, dari kelas 11 MIPA 2 Saya perwakilan, kelompok 1 Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Dwi Dharma Yanti, yang merupakan perwakilan kelompok 5 Pertanyaan pertama, mengapa Sutomo bisa terinspirasi dari Dr. Wahidin Sudiri Usudo? Jawaban saya, militansi Wahidin Sudiri Usudo ini, yang pada tahun 1908 menginspirasi Sutomo, salah seorang siswa Sutofya Pertemuan dengan pensiunan dokter itu pada 1906 sangat berkesan bagi Sutomo Ia kemudian mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 Karena di dalam pertemuan itu, Dr. Wahidin menyampaikan pidato dan ide-ide atau gagasan Perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan untuk membantu penderitaan rakyat melalui cara pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa Maka dari itu, Sutomo terinspirasi dari Dr. Wahidin Sudiri Usudo Selain itu juga, Sutomo terinspirasi dengan perjuangan yang gigih dari Dr. Wahidin Sudiri Usudo untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia Pertanyaan kedua, mengapa Hank Snaflit ingin mendirikan ISDV atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama PKI? Jawaban saya, bermula dari Snaflit kehilangan pekerjaannya pada tahun 1912 Setahun setelahnya, Snaflit berlayar ke India, Belanda pada Februari 1913 Bergabung sebagai staff editor, Swera Bayas, Handelsbald, lalu pindah ke Semarang Ia aktif dalam perjuangan melawan kekuasaan Belanda, serta aktif kembali dalam serikat buruh Berkat pengalamannya sebagai pemimpin buruh, ia berhasil mengubah serikat buruh yang masih persangkaan moderat menjadi lebih modern Jiwanya menggelora, ia bersama teman-temannya mendirikan Perhimpunan Demokratis Sosial India atau ISDV pada tahun 1914 Ketika awal didirikan, ISDV hanya beranggotakan 85 orang ISDV juga melibatkan diri dalam berbagai pergerakan nasional Namun karena pergerakan melamat ISDV, persekutu dengan Insulin D, namun terjadi konflik antar pemimpinnya Kemudian persekutuan tersebut bubar, dan ISDV bergabung dengan SI Lalu pada tahun 1918, Darsono diangkat menjadi propagandis resmi SI Dan berusaha meningkatkan pengaruh SI sebagai organisasi radikal Lalu, para anggota ISDV yang berkebangsaan Eropa kemudian mengusulkan untuk mengikuti jejak itu Pada perkembangannya, pada tahun 1920, ISDV mengubah namanya menjadi Perserikatan Komunis Indonesia Hindia Sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam jawaban tersebut Saya ucapkan terima kasih Om Santi 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 Om Swastiastu Perkenalkan nama Sani Khamatis Nekatika Putri, Absen 29, perwakilan dari Kompos 1 Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari malah ini, yaitu pertanyaan pertama Mengapa pada saat itu di Surabaya, tepatnya di pangkalan angkatan laut utama di Indonesia Terjadi pemberontakan oleh para tentara dan pelaut? Jawabannya ialah, terjadinya pemberontakan tentara dan pelaut di pangkalan laut utama Karena dimulai dari saat pembentukan ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia Yang dimana mempunyai 100 orang anggota Di bawah pimpinan Sneflit, partai ini merasa kurang puas dengan kepemimpinan STAP di Belanda Sehingga menjauhkan diri Pada tahun 1917, kumpul level USDV mengisahkan diri dan membutuhkan partai sendiri dengan nama Partai Demokrat Sosial Hindia Di bawah pimpinan Sneflit, ISDV yakin bahwa level USI Oktober harus ditemani Indonesia Dan sukses mendapatkan pengikut sekitar 3.000 orang atau disebut pengawal merah Namun, pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu melakukan pemberontakan di Surabaya Untuk membentuk sebuah Dewan Soviet Namun, penguasa kolonial menindas Dewan-Dewan Soviet dan ISDV Dan para pemimpin dikirim kembali ke Belanda Serta para pemberontak dijatuhi hukuman penjara 40 tahun Kemudian pertanyaan yang kedua adalah Pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 Budi Utemu mengadakan kongres pertamanya di Yogyakarta Apa saja hasil dari kongres yang diadakannya? Pada kongres pertama yang dilaksanakan di Yogyakarta Dari tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 Yang dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudiru Usudo Mengesahkan anggaran dasar Budi Utemu yang pada pokoknya Menetapkan tujuan organisasi Yaitu kemajuan pendidikan, pertanian, dagang, dan kebudayaan Serta untuk memperluas jaringan organisasi Dalam kongres pertama juga dibentuk susulan pengurus baru Dengan mengangkat firto kusumu Yaitu Bupati Karamanya Selain itu juga, beliau tidak ikut dalam mengadakan kegiatan politik Serta menetapkan Yogyakarta sebagai pusat organisasi Sekian dari jawaban saya Saya ucapkan terima kasih Om Swastiastu Perkenalkan nama saya Iwaya Sujamena Absen 16, kelas 11, Mipa 2 Saya perwakilan dari kelompok 1 Akan menjawab pertanyaan dari Ayu Gita Pramesti Pertanyaan nomor 1 Upaya yang dilakukan organisasi Budi Utomo Dalam rangka mewujudkan tujuannya adalah 1. Membuka keanggotaan bagi kalangan biasa atau non-preyai 2. Membentuk dana pelajar untuk para pelajar Indonesia 3. Menempatkan wakilnya di Fokrat 4. Mengusulkan wajib militer Dan pertanyaan yang kedua Pada tahun 1912 Hos Chokro Aminoto Mengubah nama organisasi syarikat dagang Islam Menjadi syarikat Islam Perubahan nama tersebut bertujuan agar Keanggotaan organisasi tidak hanya terbatas pada golongan pedagang Namun juga terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia Sekian video dari saya Om Santi 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 Om Santi Astu Perkenalkan nama saya Gosele Channel Newseng Nomor Absal 5 Perwakilan dari kelompok 1 Ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Terserah sana Absal 15 Dari perwakilan dari kelompok 3 Pertanyaannya yaitu Apa alasnya yang mendasari SDI Yang dulunya organisasi bersifat ekonomi dan sosial Jadi organisasi bersifat politik dan anggap Seperti yang kita ketahui SDI merupakan organisasi pertama kali lahir di Indonesia Yang dibentuk oleh Haji Samauddin dan kawan-kawannya Ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam Yang menentang politik Belanda Memberi keleluasaan Maksudnya pedagang asing Untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu Pada Kongres pertama SDI Pada tahun 1906 Namanya didukar menjadi serikat Islam Pada tanggal 10 September 1912 Berkat keadaan politik dan sosial pada masa itu Cukro Minotum menghadap notaris B. Terkuler di Solo Untuk membuat serikat Islam sebagai badan hukum Dengan anggaran dasar SDI yang baru Kemudian dapat mengangkuan dan disahkan oleh pemerintah Belanda Pada tanggal 14 September Cukro Minotum mengubah yuridiksi SDI lebih luas Dan dulunya hanya mencakup permasalahan ekonomi dan sosial Ke arah politik dan agama Dengan tujuan untuk menyumbangkan semangat perjuangan Islam Dalam semangat juang rakyat terhadap kondialisme dan imperialisme pada masa tersebut Pertanyaan kedua yaitu Apa alasan politik reformasi dari SDI memisahkan diri dan membuat partai sendiri pada tahun 1917 Pada masa pembentukannya SDI tidak menuntut kemerdekaan Indonesia Pada saat itu SDI hanya mempunyai 100 orang anggota Namun demikian partai ini dengan cepat menjadi lebih sempurna Dari radikal dan antikapitalis Di bawah pemimpinan SNAVI Partai ini merasa tidak puas dalam kemimpinan SDIAP di Belanda Sehingga menjauhkan diri dari SDIAP Kelompok reformasi dari SDIAP memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri pada tahun 1917 Yaitu Partai Demokrat Sosial India Jadi alasannya jelas karena merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDIAP di Belanda Dari kami, jika ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan Terima kasih Saya tutup dalam para mesanti Oh, santri, santri